Terima kasih. 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 Di isu yang masih hangat sampai mungkin dua minggu terakhir. Jadi perbincangan. Bapak tuh tahunya kapan sih Pak soal ini Pak? Dan apa yang Bapak ketahui saat pertama kali mendengar berita ini? Catatan yang terpenting di sini kan kita ini mau menerapkan good corporate governance. Dan saya juga tidak mau nanti terjebak misalnya memecat-mecat orang ini hanya pencitraan. Atau mempermalukan mereka di publik. Saya rasa bukan itu niatnya. Tetapi memang sekecil apapun kalau memang ini sangat melanggar. Apalagi sudah pada saat itu menjadi domen publik. Dan ini perusahaan TBK. Jadi pemegang sahamnya bukan hanya BUMN. Ada investor, ada rakyat yang beli. Nah kan hal-hal ini ya harus dijalankan. Dan memang prosesnya itu cukup cepat. Karena memang ini udah eranya berbeda. Jadi saya mendapat laporan-laporan. Laporan setelah heboh di media sosial atau sebelum? Sebelum. Oh oke. Sebelum. Ya Alhamdulillah banyak teman. Tapi kan berarti bukan berarti mempergunakan untuk kepentingan yang tidak baik. Setelah dicopot Pak, next-nya apa? Karena Bapak juga sempat mengatakan bahwa mungkin jika ada pelanggaran pidana itu bukan ranah Bapak. Ya bukan. Tapi what next? Apa yang diharapkan? Karena juga ini kan udah menjadi konsumsi publik yang begitu besar. Makanya kan dari awal saya bilang, kalau yang pidana itu kalau penyelurupan langsung ada di Becukai. Tetapi kalau pidana yang, mohon maaf yang lain-lainnya, kan saya sempat ditanya. Yang lain-lainnya? Ya, saya nggak mau komen itu kan domainnya polisi. Oke. Nah, karena kenapa? Kita ini korporatnya, yang jaga good corporate governance-nya. Ya, kita harus membentuk tim yang baik untuk sampai ke rapat umum penyang saham. Karena itu kita membentuk atau menunjuk ya bersama komisaris, PLT atau PLH yang untuk operasi day-to-day-nya. Nah, apakah nanti Januari mereka masih ada? Ya, kita lihat dengan progres yang sekarang ini. Apalagi kan cukup mudah. Dirutnya aja yang sekarang PLD 41 tahun. Ya, baguslah. Sesuai juga dengan keinginan Menteri BUM? Agak-agak milenial lah yang menjadi pemimpin gitu. Pak, itu Dirut Garuda yang dicopot oleh Bapak sempat mengotak dan meminta maaf nggak sih? Belum. Tapi, sebenarnya ketika isunya sudah meninggi, saya kan udah kasih signal lebih baik mundur. Ya, karena jiwa kestatria itu ya mengakui kesalahan. Dan kembali, ini yang saya tekankan lagi. Ketika ini jadi domain publik, kan saya sebagai pemimpin juga tetap punya empati. Mereka itu kan punya keluarga. Termasuk yang juga jadi domain publik, lain-lainnya salah satunya bisa dikatakan soal dugaan eksploitasi pramugari. Saya tidak bisa terjebak secara detail mengenai hal-hal yang ada landasan hukum. Itu kan pihak polisi. Dan saya juga nggak mau terjebak nanti misalnya, ya mohon maaf, misalnya ketika saya buat statement bahwa pemimpin yang ada di Garuda itu sangat berat tugasnya dari yang lain. Ya, saya bukan mengatasnamakan, oh, dalam arti kerjaan biomin yang lain tidak berat. Tapi kebetulan lelaki itu kan lemahnya di harta, ya kan, tahta, dan wanita. Nah, kebetulan ya di Garuda ada, ada itu. Itu yang saya bilang bukannya berarti, oh, para pramugari seperti itu. Buktinya kemarin ketika ada pencopotan kan banyak sekali aspirasi yang apresiasi. Salah satu juga berkaitan dengan Garuda, nama Pak Erick Thohir sempat terseret. Dan kabarnya mendapat proyek di Garuda. Kalau boleh saya bacakan, ada proyek dari Mahaka Group yang mendatangkan dan juga mengelola artis dalam peluncuran pesawat Airbus A300-900neo yang ternyata menjadi tempat penyeludupan ini. Kalau kita lihat kan mesti dibalik pemikirannya. Kalau memang saya atau perusahaan saya dianggap dengan hal-hal itu memudahkan atau membuat saya tidak objektif, tidak, saya buktikan. Tetapi sebagai perusahaan media dan olahraga, bisa dilihat track record saya dari tahun 2000-an memang kita banyak kerjasama tidak hanya perusahaan BUMN tapi dengan swasta. It's a business of media. Tidak mungkin kita itu tidak ada partnership dengan BUMN atau swasta. Nah, justru di sini yang kita bisa buktikan bahwa justru dengan kegiatan itu tidak melemahkan saya untuk mengambil keputusan. Apalagi kan saya sendiri sudah mundur dari perusahaan itu dari zaman ASEAN Games. Dan di ASEAN Games tidak ada isu-isu seperti itu. Nah, di TKN juga saya berjaha untuk objektif. Tapi saya tidak sempurna, tapi saya akan pastikan hal-hal itu memang sesuai dengan prosedur. Bukan bagian menjadi, oh, Pak Eric disogok. Dan saya rasa buat Eric Thohir disogok 300 juta, kecil sekali lah. Bukan saya munafik, tetapi hal-hal yang menurut saya selalu ini menjadi resiko saya sebagai pemimpin pasti mencari kelemahan. Apalagi dengan proses yang sekarang saya lakukan, pasti musuhnya tambah banyak. Anda merasa kayak gitu, Pak? Ya, banyak hal-hal yang sudah mulai meneror saya. Ya, tapi ya saya jalanin aja. Kan saya juga lilai ta'alah, Pak. Kalau memang ternyata... Ya, gini lah. Bahwa kan kebijakan saya pasti juga mengancam oknum atau mafia-mafia. Ya, kita harus jalanin lilai ta'alah lah. Kan tadi poinnya, saya di sini bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, yang penting hasilnya terbaik. Pas waktu jadi presiden jomblong, kerjaannya nongkrong terus. Tulu sobat gula, sekarang sobat gula. Supaya honeymoon terus sampai tua. Makanya sekarang aku pakai tropikan asli. Tropikan asli. Hidup penuh pilihan sulit, kesuksesan duniawi, atau banyak berbagi. Ternyata ada amarta. Aman, menguntungkan, dan berdampak nyata. Dan naik usaha mikro sekarang. Terima kasih telah menonton. Lebih enak. Laper gue, order yang biasa ya. Gue sih pilih yang pasti ready aja. Baru, Fiesta Ready Meal. Tinggal masukkan microwave. Fiesta Ready Meal. Cepat, enak, dan terjangkau. Aduh. Aduh. Ampun, ratu. Ototku jadi nyeri gara-gara kamu, Aladin. Oh, ratu nyeri otot pegalinu. Pakai koyo cape, dong. Wah, aku udah sembuh. Kamu saya bebaskan, Aladin. Makasih, ratu. Tapi saya harus pamit dulu, ya. Dadah. Koyo cape, panasnya mantap. Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Bersiaplah. Angkat secangkir semangat. Kopi kapal api. Mulailah beraksi. Menyatu dalam kebersamaan. Lampaui masa depan. Dengan secangkir semangat kopi kapal api, menunjukkan mimpi Indonesia. Kopi kapal api, jelas lebih enak. Pak Erik, ini kan mau dibuat seramping, efektif, dan efisien. Termasuk perampingan karyawan berarti. Katanya perlu empat momennya. Waktu itu kan saya bilang bahwa Pak Presiden sangat mendukung dan sangat percaya. Makanya kan saya waktu itu joke. Apapun boleh, kecuali beli klub sepak bola. Kalau itu saya bilang, tolong kalau saya mau beli klub sepak bola, apalagi pakai uang negara, jangan. Yang lainnya juga, saya bicara contoh. Apakah dengan perubahan yang sedang kita lakukan, tujuh deputi menjadi tiga deputi, di mana sekarang dua wamen itu fungsinya fokus ke portfolio, yang deputi fungsional, sumber daya manusia, keuangan, hukum. Ini kan menjadi suatu hal yang baru. Dan sudah keluar peraturan. Konsepnya sebenarnya saya sudah presentasi, bahwa seperti ini struktur yang saya inginkan, dan alhamdulillah didukung. Bahkan tidak hanya beliau, dari Seknek, Sekap, Menhunkam, Ibu Sri Mulyani, Menpan RB, mendukung proses ini dengan cepat. Saya bisa mendapatkan proses ini kurang lebih dalam waktu tiga minggu. Luar biasa, pergantian struktur dalam tiga minggu. Saya rasa gini, Kementerian BUMN, jumlah karyawannya tidak banyak, hanya 400. Tetapi yang saya perlu upgrade, bahwa karyawan ini punya soft skill. Makanya kemarin kita akan menyisir, daripada anggaran-anggaran yang ada, yang buat tahun 2020, saya coba perbaikin. Misalnya contoh, di situ ada budget training. Saya tanya, apakah ini budget training, hanya bikin makalah-makalah? Training-training apa? Atau ini budget training seperti apa? Nah, saya maunya, budget training ini lebih baik untuk men-training soft skill dalam jumlah yang cukup, dan waktunya short saja, 6 bulan, misalnya bahasa Inggris. Sama juga misalnya, kemarin ada budget pembangunan atau pembelian tanah untuk gedung arsip. Saya rasa, bukan benar atau salah, tapi saya melihat, era sekarang ini kan sekarang sudah iCloud. Lebih baik dananya, daripada, kembali buat aset lagi, apalagi ke depan mau ada ibu kota baru, kita bisa lah pakai iCloud, sisa dananya, kita renovasi, yang tempat bekerja tim BUMN ini, untuk menjadi kreatif work. Jadi, ini kan eranya co-working, kolaborasi. Jadi saya nggak mau ada lagi, misalnya, di masing-masing lantai ada ruang meeting. saya mau ruang meeting itu dua lantai, semuanya ruang meeting, semua tim yang ada di BUMN bergerak ke ruang meeting itu. Jangan masing-masing meeting sendiri malah tidak saling kenal. Dan tentu fasilitas di gedung ini kita perbaiki, misalnya ada juga tempat makan bersama, ada juga tempat fitness bersama. Oke. Ini berarti selama ini nggak ada fasilitas itu dong? Ya, belum maksimal. Oke. Nah, ini yang kita mau coba menjadi, ya tempat kolaborasi lah. Jadi gaya kemampiran Anda lebih kayak gaya milenial gitu? Ya, saya melihat memang eranya ke sana. Nah, sama juga, yang saya perlu persiapkan di BUMN ini juga kan, isu-isu ke depan 4.0. Banyak sekali nanti, perusahaan BUMN, suka tidak suka, akan menggunakan AI dan robotik. Nah, kembali, kalau ditanya apakah niat saya, memecat orang-orang yang ada, bukan enggak, tetapi eranya seperti itu. Nah, kita lebih baik mempersiapkan mereka untuk lebih efisien, ketika ada peralihan daripada teknologi, mereka siap, yang sebagiannya kita salurkan lagi ke tempat lain, sesuai dengan capabilities mereka. KPI-nya kan terpenting, BUMN ini juga bisa kontribusi lebih kepada rakyat, ya, melalui dividen pemerintah, ya, yang nilainya ke depan juga cukup berat ya, karena kan persaingan ekonomi sekarang kita lihat, di India sudah mulai perlambatan, China sudah perlambatan, nah, kan ini juga ada impact, kontribusi BUMN sekarang, yang dividen dan pajak kurang lebih 467 triliun, ke depan bisa enggak konsisten? Kita jangan mikir naik dulu deh, kita konsisten dulu. Karena kenapa? Karena memang tekanan. Bu Sri Mulyani sudah bilang kemarin, untuk pendapatan pajak sangat menurun. kemarin sektor yang positif itu hanya transportasi salah satunya, yang lainnya semua menurun. Nah, kebayang tidak, kalau nanti ke depan, BUMN ini bangkrut semua, 10 tahun lagi. Karena apa? Mismanagement, dan persaingan kalah. Nah, karena itulah, kenapa di tahun depan, salah satu, yang kita akan lakukan, bagaimana mengecilkan jumlah BUMN yang ada, tapi tentu kan perlu regulasinya, kan belum dapat nih. Kalau regulasi itu bisa didapatkan, yang selama ini, dipegang kementerian lain, nah itu bisa menjadi suatu percepatan, untuk kita mengkonsolidasikan jumlah BUMN yang terlalu banyak. Profitnya kan sudah jelas. Dari 210 triliun, 73 persen hanya dari 15 perusahaan. Berarti, Yang lainnya bagaimana? Dan saya juga masih menunggu ketika, misalnya, saya sesuai dengan pembicaraan, sesuai dengan rapat, akan diberikan hak juga, untuk memerger, melikuidasi. Karena itu bagian penting ke depan, supaya nanti banyak sekali, perusahaan-perusahaan yang di BUMN yang kurang sehat, apalagi yang tadi saya sebutkan, bersaing, ya lebih baik, ya dimergerkan, atau diakusisi, atau ditutup, gitu. Ya kan? Supaya kita ramping. Nah itu belum keluar. Kita masih tunggu. Ya mudah-mudahan, kalau sebulan lagi, luar biasa dukungannya, dari semua kementerian. Pak Heri, kalau tadi Anda katakan, Anda berusaha untuk menjaga, gitu kan? Menjaga amanah ini, membentuk fondasi yang kuat, untuk ke depan, di persaingan yang semakin ketat. Salah saat, bagaimana Anda menjaga diri Anda? Kalau Anda katakan tadi, Anda mendapatkan teror. Tapi juga ada, godaan mungkin, yang datang. Ya, tadi. Mungkin nggak lewat Anda, tapi lewat keluarga, yang masih berusaha? Ya, Alhamdulillah, kan saya udah bilang, bahwa Allah sudah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada saya. Ya, tentu kita harus jaga. Ini yang saya juga, tidak malu-malu, bicara dengan keluarga saya, jangan ganggu saya. Jadi, kalau nanti ada yang bawa, nama istri saya, anak saya, atau kakak saya, ataupun keluarga saya, cek dulu dong ke saya. Jangan langsung percaya. Sekarang banyak sekali, mohon maaf, bukan saya aja, wamen saya aja sudah dipakai namanya, dalam perekrutan komisaris dan direksi. Nah, hal-hal ini, ya memang menjadi, sesuatu yang kita harus hadapi. Belum lagi, misalnya, teror-teror, bukan ke fisik ya, ini kan, misalnya, mohon maaf lah, dengan SMS, dengan WhatsApp, saya dengar ini mau dicopot. Kalau ini dicopot, berhadapan loh dengan kami. Nah, hal-hal seperti itu kan, ya, bukan sesuatu yang, ya, kita harus jalankan gitu. Justru, itu yang saya bilang, para direksi BUMN, yang sekarang, banyak ngirim-ngirim foto ke saya, dari orang lain, mungkin itu yang saya copot duluan. berarti, oh gitu, hati-hati ya. Kenapa? Berarti kan, berarti kan, berarti kan mereka tidak percaya, dengan, previsionalisme mereka kan. Kalau mereka percaya kan, akhirnya kan saya bisa lihat, oh, company ini baik, bottom line-nya baik, ya kan, jumlah perusahaannya juga baik, bisnis modelnya baik, itu yang penting kan, sebuah korporasi gitu. Bukan, mohon maaf misalnya, oh, dikirimin orang, oh, di root ini bagus lho. Rekomendasi lah ya. Tapi kan, kalau satu orang oke. Ini banyak. Tapi kalau lima, enam orang bicara yang sama, saya malah, hmm, ada apa nih? Berarti dia tidak percaya dong, dengan confidence dia. Sampai merlukan tangan orang lain. Bukan nakut-nakutin. Tapi selama kita yakin, benar, cari uangnya halal, iso oke. Selama itu transparan dan terbuka, ya, tidak ada hal-hal yang ini. Dan bahkan, mungkin ketua PPATK kan sudah bikin statement. Karena saya sudah kontak. Tolong, seluruh direksi, maupun saya, maupun wamen saya, maupun deputi saya, mesti dicek, keuangannya secara PPATK. Hal ini, ya, bagian dari transparan. Itu ketua PPATK sudah bikin statement loh. Sebenarnya saya tidak bikin statement. Karena ketua PPATK bikin statement, yaudah, Alhamdulillah, berarti kan jadi terbuka. Saya tidak, tidak pernah melarang, direksi BUMN juga, tidak boleh makan enak, tidak pernah melarang loh. Tetapi, kalau BUMNnya sakit, apa? Apa? Pantas. Pantas, tiba-tiba kemana-mana naik bisnis kelas, bahkan first kelas. Makanya kemarin kan saya buat edaran. Bahwa, kalau BUMNnya sehat, bolehlah bisnis. Cuma kalau sakit, ya ekonomi lah. Iya kan? Makan juga tolong. Kenapa? Cost yang terbesar juga nanti, dari BUMN, bagaimana kita cut cost. Itu yang akan menyehatkan. Mereka siap-siap rihatin nggak sih? Iya, saya nggak tahu kan. Tergantung pimpinannya. Sama juga kemarin saya buat surat edaran mengenai souvenir. Iya kan? Kalau ini perusahaan TBK, ngasih souvenir ke publik, kan souvenir itu juga bukan sesuatu yang mewah. Tapi kalau sampai ada rapat perusahaan tertutup, ya, di mana selalu bagi-bagi souvenir di kementerian ini, ada apa? Dan akhirnya kan nggak objektif. Coba bayangkan, kalau ini-ini hiperbol ya, hiperbol. 800 perusahaan BUMN. Rapat umum di sini, di gedung ini. Masing-masing ngasih, gift, handphone yang terbaru dan TV. Banyak loh 800 tuh. 800 handphone yang baru, kan menurut saya nggak usah lah. Biasanya dikasih souvenirnya apa sih, Pak Menteri? Saya belum cek, tapi saya udah dapet laporan. Apa sih? Ya, saya nggak tahu. Harganya lagi, ya, pokoknya menurut saya nggak baik lah. Karena kenapa? Nanti nggak objektif. Dalam memeriksanya tuh nggak objektif. Padahal, saya juga sedang ingin kementerian BUMN ini jadi menjadi service orientasi. Oke. Nah, jangan memperpanjang birokrasi. Gitu loh. Pas waktu jadi presiden nyom loh, kerjaannya nongkrong terus. Tulus sobat gula, sekarang obat gula supaya honeymoon terus sampai tua. Makanya, sekarang aku pakai Tropika Nasli. Tropika Nasli. Hidup penuh pilihan sulit. Kesuksesan duniawi atau banyak berbagi. Ternyata, ada amatan. Amat, penguntungkan dan berdampak nyata. Dan naik usaha mikro sekarang. Setiap pagi, harapan baru datang menyingari. Bersiaplah. Angkat secangkir semangat. Kopi kapal hap. for dolga kew Silent, Abone land, license buksi kapal hap. Dan naik usaha mikro. Terima kasih. 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 Terima kasih.